Ayo soal kombinatorika bagus nih soal kayaknya coba aja dulu dipaus soalnya eh dipaus videonya kalau sudah dapat ditandai jawabannya lalu kita bahas sama-sama ya terdapat empat pasang suami istri ya katakan empat pasang suami istri itu ABCD cowoknya nih sama ceweknya PGRS itu ya ini pasangan suami istri ya ingin duduk secara melingkar banyaknya pos hidup jika mereka duduk saling berselang-seling antara pria dan wanita serta tidak ada suami istri yang duduk bergampingan gimana tuh saya dipikir gimana caranya oke yang pertama-tama coba andai salah satu dari suami atau istri itu ya tentu ada yang duluan duduk ya katakan yang duduk duluan itu cowok ya suami ini duduk mereka akan memilih tempat-tempat duduk untuk para suami berarti cara suami ya para suami duduk memilih duduk memilih tempat duduk ada berapa cara tentunya teorinya mudah ya 4 dikurang 1 faktorial alias 3 faktorial adalah 6 cara ya salah satu dari 6 cara itu adalah A di sini B di sini C di sini D di sini masih ada 5 cara lagi salah satunya ya sekarang para istri mau duduk nih kami mau duduk oke silahkan gimana cara para istri duduk nah pertama cara istrinya A dulu ya istrinya siapa ke duluan ya misalnya istrinya A duluan duduk ya misalnya si P itu cara istrinya A duduk ada berapa cara ada dua cara ya ada dua cara ayo tau kan dimana bisa di sini ya si P ini bisa di sini bisa di sini bisa di sini oke berarti salah satu dari dua cara itu yang mana yang ini katakan di sini sudah si P di sini sudah si P oke jadi tinggal ada 3 tempat lagi nih di sini di sini di sini kemudian cara istri-istri lain istrinya B istrinya C istrinya Y duduk ada berapa cara ayo Kak Kakak tanya ada berapa cara nanti 6 2 dan sekian ini di kali atau ditambah di kali karena ini pekerjaan yang berjalan secara seri habis dia duduk dia duduk dia duduk gitu ya bukan alternatif bukan cara dia duduk atau dia duduk gitu ya jadi kali nanti nah ini belum diisi berapa cara coba coba K harus duduk di mana K itu istrinya B ya berarti K nggak boleh duduk di sini nggak boleh duduk di sini K harus di sini ya kemudian R R itu istrinya C berarti R ya harus di sini nggak ada tempat lain sedangkan S istrinya D S harus di sini artinya jika satu istri sudah duduk maka tiga istri lain tempat duduknya sudah pasti di tempat yang ditentukan nggak ada pilihan jadi yang punya dua pilihan itu hanya istri yang pertama kali duduk ya istri yang kedua ketiga keempat hanya satu cara oke jadi total ada berapa cara dua belas cara atau jawaban yang B mudah ya oke ming gitu ya makasih hakk keep ya � Terima kasih.